langsung kita buat ya ini bahannya ada tepung terigu protein tinggi ada ragi instan gula pasir susu bubuk aduk hingga tercampur rata ini satu butir telur dan santan ya aduk hingga rata lalu tuangkan ke dalam tepung setelah tercampur baru masukkan margarin diaduk lagi hingga rata bisa dibantu pakai tangan ya cukup hingga tercampur rata saja semuanya tidak ada lagi tepung yang kelihatan nah seperti ini sudah tidak perlu kalis elastis lalu tutup pakai plastik warp istirahatkan lebih kurang satu jam sambil menunggu kita buat dulu isiannya ya isiannya simple saja yaitu tape singkong buangkan sumbunya ini tape nya sudah manis jadi tidak perlu tambahan gula atau kental manis ya nah ini sudah satu jam adonannya memang seperti ini ya tapi jangan khawatir kempeskan adonan lalu uleni hingga gelembung-gelembung udaranya keluar dan taburi dengan sedikit tepung bagi adonan menjadi 16 bagian atau lebih kurang beratnya 30 gram ya lalu bulatkan dan dironding seperti ini lalu diisi ya pipikan isiannya beratnya lebih kurang 20 gram bulatkan nah lebih kurang seperti ini lalu tutup lagi pakai sarbet istirahatkan lebih kurang selama 15 menit setelah 15 menit panaskan minyak ambil adonan yang pertama kita bulatkan ya ini lalu goreng balikkan setelah matang angkat lalu tiriskan nah ini dia roti goreng santan vla tapai singkongnya sudah masak ya hasilnya lembut dan lumer di dalamnya terima kasih selamat mencoba ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati